Di video sebelumnya, saya pernah memperlihatkan secara sekilas tanaman Monstera Delicious Saking yang saya punya. Saya tidak merawatnya dari ukuran kecil, melainkan langsung sebesar itu. Dikasih sodara beberapa bulan yang lalu. Jadi hampir satu minggu yang lalu, tanamannya saya propagation. Dan sayang sekali pas proses memotongannya, saya tidak sempat abadikan dalam bentuk video. Dan ini merupakan yang pertama kalinya saya memotong tanaman Monstera. Sebelumnya saya tidak pernah sama sekali. Dan di video kali ini, saya akan memperlihatkan update kondisi tanaman Monstera setelah saya potong selama sekitar satu minggu yang lalu. Dari satu tanaman Monstera-nya, saya potong menjadi empat bagian. Ini untuk tanaman hasil potongan yang anggap saja ya, ini nomor satu. Potongan bagian atas. Kondisinya dia tidak layu sama sekali. Bonggol bawahnya, saya biarkan menggantung tidak tertutup media. Saya lihat-lihat di channel para pakar tanaman sih gitu ya. Jadi saya mencobanya. Dan yang mengkhawatirkan, untuk anakan daun barunya, dia entah busuk apa gimana. Ada hitam-hitam gini. Mungkin akibat saya memotong tanaman ini pas daun barunya belum membuka. Untuk yang paham masalah ini, boleh bantu komen di bawah. Dan untuk anakan daunnya ini, sudah hampir satu minggu lebih. Dia tidak bisa membuka sama sekali. Saya anggap saja ini proses adaptasi pembentukan akar baru. Sehingga anakan daunnya belum membuka keluar ya. Untuk tanaman potongan yang kedua, kondisinya ini menguning ya teman-teman. Kalau masalah gosong ini bukan karena propagasi. Sebelum saya potong juga ini sudah gosong. Mungkin pemilik lamanya menyimpan tanaman ini di bawah sinar matahari langsung. Walaupun menguning, saya berharap tanaman ini tetap hidup dan mengeluarkan tunas baru. Alasan daun ini menguning. Kata sebagian para ahli tanaman monstera di Youtube, dikarenakan ada akar yang busuk. Dan mungkin akibat kesalahan saya, bonggol bawahnya tertutup media. Jadinya busuk mungkin akan saya ubah posisi ya untuk bonggolnya agar tak tertutup media. Untuk tanaman yang ketiga, kondisinya lebih parah. Hampir sebagian menguning, terus layu. Padahal bonggolnya tidak tertutup media ya. Nomor dua tadi masih terlihat lebih baik ya untuk daunnya. Gak layu. Kalau yang ini sudah sebagian besar menguning, terus layu lagi ya. Tapi saya akan tetap tunggu minimal sampai satu atau dua bulan lagi, akan saya pantau terus kondisinya. Dan yang terakhir, ini kumpulan bonggol-bonggol. Saya coba cacah bonggol tanaman induknya menjadi lima cacahan bonggol. Dan saya belum tahu kondisi bonggol ini sehat atau tidaknya ya. Saya perlihatkan satu-satu secara lebih dekat. Untuk yang paham tentang kondisi bonggol monstera dan berpengalaman sudah pernah memperbanyak dari metode bonggol, bisa bantu komen di bawah ya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Boleh like videonya jika kamu suka. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.